Besok ada loading test namanya, nanti juga ada dari sisi kelayakan, dari cara layak fungsinya, nanti juga akan dikeluarkan. Jembatan melengkung pertama DRI bakal jadi ikon baru kebanggaan Kalimantan. Pembangunan jembatan Say Alalak di Jalan Brikjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah selesai. Jembatan yang akan menghubungkan kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala telah berhasil melalui uji coba beban dan prosesnya untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Komisi Keamanan Jembatan dan Terawangan Jalan telah melakukan proses uji beban sebagai bagian dari rangkaian sertifikasi layak operasi pada jembatan Say Alalak, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selama dua hari, yaitu pada tanggal 30 hingga 31 Agustus baru-baru ini. Pelaksanaan uji beban tersebut berlangsung secara ketat dan diawasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terawangan Jalan atau KKJTC dengan melibatkan sebanyak 32 truk dengan masing-masing beban seberat 24 ton. Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Yuda Handita Panjiriawan mengatakan, secara keseluruhan, hasil uji coba beban menunjukkan hasil yang baik. Data pengujian kemudian akan dibahas secara teknis oleh KKJTC untuk rekomendasi keluarnya sertifikat layak fungsi. Secara umum, hasil ujinya baik. Ketika diberikan beban, lalu bebannya dirilis, kondisi jembatannya kembali seperti semula. Ini mengindikasikan struktur jembatan baik. Konstruksi struktur utama jembatan secara umum sudah selesai. Saat ini, di lapangan hanya ada pekerjaan pembongkaran jembatan rangka baja yang lama dan juga proses penyelesaian akhir, yang ditargetkan akan rampung pada akhir minggu pertama September. Ada pun serah terima sementara pekerjaan profesional hot offer atau PHO. Direncanakan dilaksanakan pada 15 September. Progres pembangunan jembatan Sei Alalak di Jalan Brikjen Haji Hasan Basri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah mencapai 92 persen. Jembatan ini akan menjadi akses utama yang menghubungkan kota Banjarmasin dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Proyek pembangunan jembatan Sei Alalak digarap oleh konsorsium PT Wijaya Karya TBK atau WIKA dan PT Panji dengan nilai kontrak 278 miliar rupiah yang bersumber dari dana surat berharga syariah negara atau SBSN dengan skema pekerjaan tahun jamak. Ada pun jembatan ini dibuat untuk menggantikan jembatan kayu tanggi 1 yang sudah dioperasikan sekitar 30 tahun. Manager proyek jembatan Sei Alalak, Zajidul Jamal, menjelaskan, pengerjaan Erection Main Spain telah selesai dilaksanakan. Saat ini, pihaknya telah melakukan perjabatan pekerjaan lantai segmen akhir, yaitu segmen 7 hingga 8, pekerjaan minor di jalur frontek 3 dan 4 dan jalan akses utama di sisi Banjarmasin, serta menyiapkan final tuning cable stay dan juga pemasangan pot bearing. Sebagai informasi, jembatan Sei Alalak dibangun untuk menggantikan jembatan kayu tanggi 1 yang telah berusia 30 tahun dan menjadi jalur utama akses kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Proyek jembatan ini dibangun dengan bersumber dari dana surat berharga syariah negara dengan skema pekerjaan tahun jamak. Untuk diketahui, jembatan Sei Alalak merupakan jembatan dengan tipe cable stay berbentuk melengkung pertama di tanah air. Menurut Direktur Utama Perseroan Agung Budi Waskito, proyek ini semakin menambah rekam jejak dan portfolio Wika sebagai kontraktor yang konsen dan implementatif dalam pengembangan teknologi terkini konstruksi jembatan modern. Perseroan telah mengambil peran vital dalam konstruksi signatur jembatan, antara lain jembatan Suramadu, jembatan Cikubang, jembatan Merah Putih, jembatan Tumbang Samba, jembatan Tayan, jembatan Simpang Susun Semanggi. Hal itu menunjukkan bahwa enginer-enginer muda Wika, enginer Indonesia memiliki kapasitas dan kapabilitas knowledge, inovasi dan juga daya saing yang cukup tinggi dalam percaturan konstruksi global. Lebih lanjut, dia menuturkan metode konstruksi yang digunakan pada jembatan Sei Alalak adalah Long Line Mid-Chase System, di mana sistem perikas ini mampu mengefisiensikan biaya dan mengoptimalkan kualitasnya. Kemudian, geometri tiang pilon asimetris juga ditujukan untuk mengatur kabel stay agar tidak bersinggungan dan tetap berada di luar dek jembatan serta menambah estetika. Beton yang digunakan tambah agung juga adalah beton berkualitas tinggi FC45MPA yang menggunakan material lokal guna mengoptimalkan potensi resource yang ada, sehingga efektivitas dan keberhasilannya bisa menjadi lesson learning sekaligus referensi bagi proyek-proyek lainnya. Wika menyampaikan terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Insya Allah, proyek ini dapat dideliver tepat waktu dengan kualitas yang memuaskan. Ingin tahu lebih menarik? Yuk, simak video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!